Banyak komplain di media luar juga yang menyatakan karena kenapa memang si F-Express Type A ini menjadi penting gitu loh Mukanya nggak kelihatan ya, nggak ada belakang dia tetap bisa ini ya Karena dia bisa mempredik jaraknya berdasarkan pergerakan dari si pattern objeknya ini dipelajari Dan memang kalau dibilang, kalau kita bilang improvement dari R4 meskipun sama-sama megapiksel di 61 tapi memang improvementnya sangat banyak Yang nggak nyangka lah, mungkin APS-nya selama ini kan orang mana mikir kan ternyata dikasih yang real professional Dan itu kan sebenarnya nggak jauh daripada saat waktu Fuji merilis X-S2 ya Nah Sony juga merilis 72 saat itu sampai Mk2 Memang fisik tidak sekecil Hennon pada saat waktu di apa namanya, kondisi kalau kita pasang simpen di tas kamera gitu loh Cuman anyway ringannya luar biasa Oke Sony Sony seperti yang baru bilang ya semacam leader di mirrorless ya Tapi leader juga nggak berarti yang paling bagus Iya kan, masih ada si Canon dan Nikon yang mau mengejar ini juga Jadi persaingan cukup ini Tapi oke lah, kita sekarang ngomongin Sony Tipe apa sih yang keluar di 2023 ini? 2022 kemarin yang memang keluar di akhir tahun kemarin ya Itu kan ada A7R5 yang keluar Dan memang kalau dibilang, kalau kita bilang improvement dari R4 meskipun sama-sama megapiksel di 61 Tapi memang improvement dia sangat banyak Salah satunya bahwa memang akhirnya nah itu tadi Ya mungkin ini yang ceritanya lagi ya benar-benar trending topic dimana-mana itu mengenai AI ya Jadi artificial intelligence terutama bagaimana dia untuk pola pengenalan recognition terhadap pattern Jadi dalam hati dia melacak objek itu berdasarkan pattern AI itu sendiri Saya kira itu memang sesuatu yang relatif baru Meskipun saya sih percaya sebenarnya Sebenarnya untuk di Canon maupun Nikon sebenarnya ada untuk pattern itu Cuma memang tidak spesifik disebut sebagai AI Untuk artificial intelligence ini gitu loh Jadi memang bagaimana machine learning Jadi dengan ke-talent dia mempelajari pola Nah pola ini diikutin terus dan dia otomatis untuk bagaimana agar supaya Sebagai contoh dalam melakukan men-tracking ketajaman fokusnya itu tetap prima Jadi memang disitu salah satu fitur yang relatif cukup amungkas di Sony gitu loh Gue baca mukanya nggak kelihatannya ngadep belakang Dia tetap bisa ini ya Karena dia bisa mempredik jaraknya berdasarkan pergerakan dari si pattern objeknya ini dipelajari Jadi nggak bentuk seperti ininya tapi dia mengamatin gitu polanya seperti apa Itu cuma di A7R5 aja Saat ini A7R5 Nah makanya mungkin pada saat waktu rilis berapa teman-teman gue yang memiliki A1 Wah ini gimana kalau segala macam saya kira ya tetap beda Tetap mobilnya mau gimana beda Karena kenapa secara processing power otomatis Sony juga mungkin is not so dumb ya Dalam arti kata yang gini udah yang mungkin yang sebelumnya lewat Karena kita lihat dari segmen pricing juga jauh berbeda Nah yang salah satu yang membedakan adalah untuk yang level-level profesional seperti A1 R3 ataupun Z9 adalah Dengan kemampuan apa namanya boleh dikatakan kecepatan dari si sensor untuk bisa di capture Itu kan dan nggak melulu sekedar itu kan data yang sedemikian besar Itu bagaimana dia memprosesnya kan Itu jadi masalah Di A7R5 ini memang tidak secepat A1 Jadi balik lagi memang kalau kita bilang segmentasi dari produk ujung-ujungnya satu Yang akan lebih banyak dipergunakan untuk apa Kalau memang yang masih membutuhkan benar-benar decisive moment, frame per second tinggi tetap memang A1 Karena yang A7R5 ini hanya memang mentok di 10 frame per second Even yang elektronik shutternya pun tidak secepat yang memang seperti dari pesaing-pesaingnya yang ada gitu disitu Jadi makanya ya saya kira memang ini karena memang dia 61 Mega tetap yang highest resolution ya di geng Sony pada saat ini gitu loh Disitu Karakter fotografernya juga sih yang berbeda Karena itu kan lebih ke resolusi otomatis untuk mungkin either studio atau landscaper atau mungkin makro yang memang membutuhkan very high detail Nah itu memang sangat berbeda disitu gitu Terus yang lain nggak ada ya? Yang lain dia hanya mungkin FX-30 FX-30 untuk video centric Dan dia memang itu kan lebih ke content creator juga Saya kira itu juga memang salah satu yang cukup mengguncang terutama untuk para content creator Karena itu memang yang nggak nyangka lah mungkin APS-nya selama ini kan orang mana mikir kan ternyata dikasih yang real professional Dan itu kan sebenernya nggak apa namanya nggak jauh dari pada saat waktu Fuji merilis X-A2 ya X-A2 yang memang video juga dihajar pakai FX-30 itu oleh Sony disitu Cuman kan balik lagi beda segmen lah Karena kan kalau dia kan hybrid ya untuk Fuji itu Kalau ini kan memang bisa untuk ini tapi lebih fokus untuk videonya disitu Kira-kira Jadi ada ya sama C-30 kan juga APS-C juga kan video centric juga Jadi ada beberapa video centric Cuman itu memang lebih ke apa namanya consumer level Kalau ini dia memang lebih profesional Beda sih memang dari apa Fx-30 aja diatasnya masih ada Fx-3 kan Fx-3 full frame ya yang full frame Fx-3 tuh yang akhirnya diperbolehkan oleh Netflix Ya Approved Tadinya sempat Betul Tadinya nggak di-approve terus Sony nya kayak apa sih Banding atau apa gitu Betul Betul Sedangkan kalau Canon waktu itu Canon belum di-approve Belum Baru Lumix Lumix S1 H itu dia udah masuk Dia Netflix certified approve Cuman kalau Sony itu juga masih ada yang sempat ngomong Karena CF Express nya itu Type-A itu terlalu mahal apa gimana gitu loh Ya memang kalau dibilang banyak komplain di media luar juga yang menyatakan Karena kenapa memang CF Express Type-A ini menjadi penting Karena seperti kita tahu kemampuan kamera Sony adalah high performance Yang mana itu juga harus dibarengin dengan penggunaan memori yang memadai Dalam hal ini memang Sony memutuskan untuk memilih CF Express Type-A ini pun Ya saya kira itu satu cara untuk bagaimana dia mengimbangin yang namanya buffer yang semakin besar Salah satu yang dipakai oleh A1 atau A9 atau bagian A7R5 yang sekarang Itu kan memang otomatis keluar outputnya kan gede sekali kan 50MP, 60MP yang mana kita bilang burst berondong sebagai contoh yang 61MB 10fps itu dalam 1 detik itu 610MB 1 detik Nah mau tahan berapa kita memburst seperti itu Otomatis kan dibutuhkan untuk bagaimana memflash Membuang, bukan membuang, memindahkan data dari main memory yang memang membutuhkan Type-A seperti ini Cuma memang kalau dilihat dari spek ya kita lihat memang yang Type-B yang banyak dipakai oleh Nikon, Canon, Maupun Lumix, atau Xiaomi Fuji yang terakhir itu malah memang lebih impressive sebenarnya disitu Karena memang kita wajar kenapa otomatis yang men-support penggunaan memory itu kan memang relatif brand-brand yang lebih banyak lah Setelah tidak langsung juga biaya produksi R&D memang yang jauh lebih murah Ketimbangnya mungkin Sony yang eksklusif di Type-A ini Memang komplain yang terbesar adalah memang harganya yang luar biasa mahal pada dalam ini gitu Untuk yang Type-A ini gitu Oke kalau ngomongin lensa di yang baru-baru di 2022 2022 Ada ini nggak sih? Apa udah terlalu lengkap sih Sony? Nggak juga Seperti yang kita tahu gini pada saat waktu Sony merilis mirrorless dengan seri G Masternya dia Itu memang relatif pada waktu itu kan itu sudah relatif cukup boleh dikatakan leading lah Pada saat waktu dia merilis itu dan ditambah lagi pada waktu Nikon keluar, Canon keluar Ternyata memang boleh dikatakan masih banyak beberapa improvement yang harus dilakukan Jadi makanya memang kita bilang dari kemampuan optical Karena di 2022 kemarin Sony merilis yang namanya 2470 yang 2.8 yang Mark II Dia keluar dan memang bagus banget Memang dia meng-address isu-isu yang ada di yang lama dan memang di yang baru ini jauh lebih konsisten Dan ini memang dirilis di 2022 kemarin gitu Jadi itu memang sesuatu yang cukup oke lah Memang sebelumnya kan yang 70-200 yang Mark II nya juga memang breakthrough juga ya Karena boleh dikatakan ini saya kira memang Canon pun cukup baik lah Memberikan misupun harga yang luar biasa Compact design untuk yang event 2.8, 70-200 nya Nah Sony juga merilis 70-200 sampai Mark II Itu memang fisik tidak sekecil Canon pada saat waktu di apa namanya Kondisi kalau kita pasang simpen di tas kamera gitu Cuma anyway ringan nya luar biasa Cuma satu kilo Untuk yang 70-200 nya Sony Dan itu yang memang sangat-sangat Ya boleh dikatakan kita-kita yang mungkin kalau sering motret Yang mungkin pakai lensa-lensa seperti itu akan sangat membantu sekali Setengah kilo bedanya dibanding yang generasi pertama Itu kan luar biasa disitu gitu Jadi memang saat ini memang Sony merilis produk lensa-lensa terbaru dia Itu memang salah satunya improvement Yang memang sangat signifikan sih dibanding untuk yang sebelumnya disitu Tapi juga dengan kondisi sekarang ini Dimana converter itu udah menjadi gampang kita dapatkan kan Kayak lu juga kan kalau nggak salah pakai Nikon Z72 pakai apa Pakai lensa Pakai lensa Canon Pakai lensa Canon Ya betul Jadi temen gue ini seneng nyobain lensa Lensa apa aja dicobain aja gitu loh Jadi kadang-kadang yang memang kayak gitu Ada tipe fotografer yang seneng banget nyoba-nyobain karakter-karakter lensa Ada juga yang kalau kayak gue lebih seneng motretnya Jadi lensanya nggak sering ganti tapi akhirnya gue jadi kenalin Oh lensa ini karakternya begini-begini jadi gue mainannya begitu aja Gitu loh jadi ya Makanya seru lah kalau buat ngobrol lensa sama dia Sebelum kita tutup seperti sama tadi Sony berarti apa aja yang diinin Karena kayak A72 aja masih banyak yang beli ya Itu dia masih produksi apa gimana sih? Tetep pasti ada sih Jadi gini memang ini salah satu strategi dia yang menurut saya sih smart lah Terutama kalau kita bilang dari sisi bagaimana mereka mengefisienkan dari sisi manufacturing Mungkin kita tahu juga dengan mungkin seperti kita tahu lah dari awal dia merilis Sony seri A7 Sampai sekarang itu kan mirip terus bodinya Gitu aja kan Bedanya dikit-dikit tapi secara overall itu mirip semua gitu Nah itu yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh dia untuk boleh dikatakan bagaimana memaksimalkan dari semua seri yang mereka rilis Dan mungkin seperti kita tahu juga mungkin di saat ini di market pun memang Kalau kita bilang dari setiap range harga dia ada Nah itu yang jadi boleh dikatakan kita nggak bisa ngomong A7 Mark II main di bawah Dia mengelawan mungkin dengan RP atau mungkin juga dengan Z5 Tapi Z5 masih relative agak tinggi itu kan Naik dikit dia udah ada yang lain juga A7 Mark II yang di awal yang sekitar 15 jutaan itu kan Naik dikit di 20 million 20 jutaan ada A7 Mark II Tapi itu belum discontinue? Tidak discontinue karena memang beda Memang different Dan memang kemarin Berarti R7 II masih diproduksi nih? Saat ini masih diproduksi oleh dia Cuma memang kelihatannya karena Mark III-nya relatif udah terganti oleh R4 Nah ini maka otomatis mungkin relatif dia akan lebih di drag down ke bawah untuk mengisi segmen itu Jangan salah juga disitu ada compact yang A7 C A7 C yang full frame Kita we talk full frame first Itu masih di range yang sama Ada juga di itu di sana gitu Nah kalau ada yang ketemu naik dikit ada A7 R Mark III A7 R Mark III Eh A7 R3 Yaitu level around 30 million Jadi memang di setiap segmen itu dia memang ada semua gitu Nah ini Gue sebagai apa ya Bukan pakar Sony lah ya Jadi apa sih itu? Ada A7 R3 Ada A7 R3 gitu A7 R4 Jadi ada yang pakai R ada yang enggak Itu apa ininya? R we talk about resolution Jadi memang resolusi-resolusi tinggi dari awal Memang A7 R yang pertama itu 36MP sama seperti di Nikon D810 atau D800 Itu pertama memang berbarang yang mereka rilis keluar pada waktu itu Di A7 R2 dia naik Jadi ada A7 R4 Ada A7 R4 Jadi gini Untuk segmen Sony sendiri secara overall di seri A7 Jadi ada 3 A7 yang polos tanpa embel-embel Yang memang itu boleh dikatakan megapikselnya konstan terus Sampai di A7 Mark IV baru ganti ke 33 Jadi A7 pertama A7 Mark III itu 24MP terus sama A7 R4 baru dia move ke 33 Yang kedua adalah genre R resolution Yang pertama di A7 R pertama dia 36MP Waktu dia ke A7 R2 dia naik ke 42MP Nah di A7 R3 sama-sama 42MP tapi improvement banyak Seri ketiga dari A7 R7 R4 Nah di A7 R4 dia naik ke 61MP Dan di A7 R5 sama 61MP Jadi memang megapiksel boleh sama tapi improvement nya itu memang under the hood Jadi mereka tidak terlalu banyak disclose Ngomong bagaimana-gimana Tapi user bisa merasakan Ada satu perbedaan yang signifikan disitu Nah seri ketiga dari A7, dari A7 Polos, A7R, dan ketiga dari A7S, sensitivity sebenarnya. Jadi makanya megapikselnya dia nggak gede. Nah cuman kalau kita melihat dengan tren yang ada sekarang, dengan boleh dikatakan dari kompetisi yang ada dari Nikon maupun Canon, kemungkinan besar A7S ini juga mungkin nggak terlalu dikembangkan, karena megapikselnya rendah, MP-nya rendah. Jadi memang dia mengklaim untuk memang video yang memang tahan untuk everything gitu, unlimited, nggak ada overheat dan lain sebagainya seperti itu. Tapi megapikselnya masih 12 gitu kalau kita bisa untuk fotonya di situ. Dan memang otomatis 12 megapiksel seperti itu hanya maksimum di 4K, 6K aja nggak ada gitu. Nah sedangkan seperti kita tahu banyak dari, even di kamera yang dijelas APS, C4 sudah 6K, ada 8K bahkan yang terbaru kan di Fuji. Kalau A9 jadi apa lagi? A9 itu adalah seri profesional memang menekankan high speed, tapi megapikselnya dia nggak tinggi, 24MB. Sukses nggak sih di pasaran? Nggak terlalu keluar, tapi ada yang menggunakan. Nah ini, cukup lumayan. Semuanya di A7 itu ya? A7 fokusnya, dia memang jualan di situ. Dan memang kalau sempat diskusi dengan salah satu dealer di 2022, meskipun di masa-masa pandemik seperti itu, quite solid loh in terms of sales mereka gitu. Cukup oke. Karena saya sempat diskusi dengan beberapa dealer dan mereka ngomong oke. Meskipun memang kelihatannya sepi-sepi, tapi secara demand oke-oke aja gitu. Cukup solid di mereka gitu di situ. Oke, jadi rekomendasi beli masih ada A6-1400 pastinya. A6-1400 ini adalah di segmen APS-C-nya. Jadi memang kalau kita lihat gini, karena memang seperti kita tahu, misalkan memang full frame entry lah. We talk seperti A7 Mark II gitu. Memang kan in terms of response, apa namanya, focus, ya boleh dikatakan nggak secepat yang seri-seri atasnya. Oleh karena itu segmen APS-C-nya yang A6-1400 ini masuk di situ. Untuk mengisi kekosongan yang membutuhkan respon yang lebih cepat dan memang masih cukup memadai di situ. Makanya kenapa A6-1400 itu menjadi salah satu, ya boleh dikatakan, ya berat-at-batternya Sony lah. Dalam hal mencapture market di level itu, untuk menjualannya gitu, seperti itu kira-kira sih. Versi murahnya itu ya? Sebut murah sekali sih enggak, karena memang belasan juta juga gitu loh. Kalau lihat di situ. Memang yang ada kan waktu itu kan ada seri A6-6000, tapi sekarang gading oleh A6-6100, tapi itu juga relatif sulit sekali dicari di pasar, kalau dengar dari kemarin. Mungkin I think the crisis chip global juga impact cukup besar terhadap Sony gitu loh. Makanya sekarang oleh Sony ya dimasukin lebih banyak untuk kamera-kamera vlogger, yang ZF yang seperti saingan dengan Z30 seperti itu, yang masuk di level itu gitu kira-kira sih. tiga brand besar itu udah brand besar keempat Fuji ya. Fuji. Tidak. Tidak.